Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semua Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah rabbi suralli sodri wa yasirli amri wahlu lukdatan bilisani yafkahu qawli ama ba'atuh Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat YM Creator semuanya mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini sahabat-sahabat semuanya yang sedang menyaksikan video ini yang sedang menonton video ini mudah-mudahan Allah tambahkan kemuliaan kejayaan kesuksesan keberlimpahan rezeki keberlimpahan nikmat keberlimpahan kejayaan dan kesuksesan untuk sahabat-sahabat semuanya Alhamdulillah semua Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan saya kesempatan untuk membuatkan satu tutorial lanjutan untuk sahabat-sahabat semuanya Nah untuk pada kesempatan kali ini tutorial yang akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya Bagaimana sih kita kan cara kita membuat banyak channel gitu kan Bagaimana sih caranya kita membuat banyak channel menggunakan alamat email yang sudah kita miliki jadi dari satu email itu kita bisa memanajemen channel kita itu enggak cuma satu karena yang kita ketahui selama ini kan satu email itu satu channel sebetulnya tidak kita bisa membuat banyak channel sehingga itu bisa membantu kita lebih fokus channel A itu untuk misal untuk pertanian channel B untuk perikanan channel C itu untuk pendidikan dari channel-channel itu kita akan mudah apa melakukan proses manajemen dokumen video-video kita sehingga proses monetisasi nya juga jauh lebih enak dan nyaman pastinya yang kata kejar sebagai para youtuber adalah bagaimana caranya cepat monet Oke kita langsung saja ke materi kita tapi sebelum saya lanjutkan sebelum saya lanjutkan ke materi bagaimana cara pembuatannya jangan lupa sahabat-sahabat semuanya yang baru menyaksikan pertama kali di channel YM Creator ini sahabat-sahabat semuanya pastikan tombol subscribe yang masih berwarna merah ini tolong dimatikan terlebih dahulu nah ini saya gunakan salah satu alamat email yang belum saya gunakan untuk subscribe channel saya pribadi sehingga secara tidak langsung bisa juga sih kita nambahin subscriber kita menggunakan channel yang kita miliki sendiri tapi ini tidak direferensikan oleh saya kenapa karena endingnya dari pihak YouTube juga itu nantinya itu akan melakukan proses filterisasi kalau untuk terkait itu ya tinggal pintar-pintarnya ajalah gitu kan bagaimana cara meningkatkan jumlah subscriber dan jumlah jam tayang oke langsung saja bagaimana sih cara menambahkan satu buah channel di dalam alamat email yang sudah kita miliki yang pertama sahabat perhatikan disini ada simbol daripada channel kita ini kebetulan belum saya kasih gambar karena ini baru saya buat jadi masih menggunakan inisial nama daripada channel yang saya buat yaitu ritual goib maka disini masih menggunakan simbol nah untuk cara pembuatan channel menambahkan channelnya itu bagaimana kita lihat disini pada sweet account pada sweet account nah disini kita bisa lihat dari satu email itu kita bisa memiliki banyak sekali channel ya kita bisa memiliki banyak sekali channel disini nah ini bisa membantu untuk view atau membantu juga untuk proses subscribe nah disini untuk vezen 85 ini saya baru memiliki tiga buah channel sebagaimana kalau diangkringan disini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sudah ada 9 channel ini semuanya terverifikasi nah ini yang penting untuk kita adalah bagaimana biar terverifikasi nah disini saya akan tambahkan untuk vezen ini kita akan menambah 4 channel lagi sehingga menjadi 7 channel yang ada pada apa namanya email vezen ini caranya bagaimana caranya sahabat perhatikan pastikan email yang sedang aktif atau channel yang sedang aktif itu adalah email yang akan kita tambahkan ini apa channelnya ini oke kita udah di ritual goib ya berarti udah ada channel salah satu dari email tersebut sahabat perhatikan di sebelah kiri perhatikan di sebelah kiri disini ada setting nah disini ada setting kalau disini tidak muncul perhatikan titik-titik yang tiganya ini di klik saja nah ini biar tampilannya akan seperti ini atau klik dari sini nah biar muncul settingnya atau bisa juga dari dari sini nah kalau dari sini sahabat bisa pilih setting tampilannya itu akan sama kembali ke tampilan ini nah itu monggolah silahkan bebas mau menggunakan yang mana ya mau menggunakan yang mana apakah mau menggunakan identitas yang dari akun disini atau menggunakan titik-titik yang ada pada browser sebelah kiri Nah kita juga pilih setting ini kebetulan saya menggunakan browsernya itu adalah browser Google Chrome nah setelah kita pilih akun kita kan kita pilih akun dan atau setting akun disini akan muncul banyak pilihan ada akun ada notification atau playback sampai dengan advanced setting nah yang kita aktifkan itu adalah tab account sahabat bisa perhatikan di sebelah kanan disini ada your channel disini your channel ini adalah identitas dari pada channel kita namanya kemudian statusnya kita lihat status dari pada ritual goib apakah sudah terverifikasi atau belum nah disini dinyatakan verified artinya ini sudah terverifikasi channel ini sudah terverifikasi jadi Insya Allah aman lah gitu kan ini channelnya sudah terverifikasi nah sebagaimana materi utama kita bagaimana nambahinnya gitu nah bagaimana nambahinnya perhatikan disini ada edit on Google ada channel status and feature kemudian disini ada add or manage your channel nah disini yang kita gunakan add or manage your channel disini maka kita akan mendapati fasilitas untuk membuat channel baru ini YouTube sudah menyediakannya sahabat ini channel apa untuk membuat jadi satu email itu bisa punya banyak channel itu memang sama YouTube memang sudah disediakan jadi ini tidak akan melanggar undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan oleh YouTube itu sendiri nah kita buat buka channel create new channel atau tanda plus nah disini kita tinggal ketikan kemudian misal disini kita ketikan nama channelnya gitu merek atau nama daripada channel yang akan kita buat to create new channel create brand account nah disini saya akan buat sarang lebah kemudian create nah apabila diminta apabila diminta untuk verifikasi nomor itu kan apabila diminta untuk verifikasi nomor silahkan masukkan nomor yang sahabat miliki atau sahabat yang gunakan sebentar saya cek dulu nomor handphone yang akan saya gunakan disini karena saya lupa nomornya itu yang mana itu kalau tidak salah yang ini kayaknya 713 713 oke betul nah ini nomor yang saya gunakan kita masukkan nomornya kemudian how so nah kita gunakan silahkan sahabat mau gunakan yang mana apakah menggunakan telepon mau pingin di telepon oleh orang google atau mau sms kalau mau sms gunakan tag message kemudian continue nah disini tinggal kita menunggu kode verifikasi nah ini kode verifikasinya saya udah dapat dengan kode 4 6 8 5 5 7 kemudian continue wah ternyata sorry we cannot create new page on this moment nah ternyata di pada kesempatan kali ini need ada trouble seperti ini ada solusi nggak ada tenang sahabat sahabat perhatikan disini ada account daripada google chrome itu sendiri sahabat klik ya ada akun daripada google chrome itu sendiri sahabat klik kemudian buat buat akun yang lain saya akan buka yang sudah ada disini contoh disini kemudian kita buka youtube lupa barusan nggak langsung apa ini dikira sepam oke saya akan coba masuk menggunakan alamatnya fashion fashion berapa ya tadi saya lupa fashion 85 fashion 85 fashion 85 gmail.com oke kita ulang ya kita ulang di disini karena tadi disana ada trouble ya karena tadi kita gunakan chrome yang lain ada trouble disini juga ilmu juga buat sahabat-sahabat yang lainnya kita tambah channel baru 0 8 3 1 3 2 0 6 3 7 1 3 ya oke kita kirimkan kita tunggu verifikasinya oke verifikasinya sudah dapat 404 2 8 9 mudah-mudahan aman nih oke nah kita ganti browser gitu kan nah tadi kan disini kita nggak bisa nih di browser ini kita nggak bisa kita ganti browsernya kita ganti browsernya nah kalau sudah masuk ke sini kita kan kalau sudah masuk ke halaman daripada channel kita nah ini kan udah udah jadi satu buah channel baru nih kita kan udah bisa udah satu buah channel yang baru lagi kita masuk ke halaman setting lagi nah disini kita cari disini setting setting kemudian kita channel status and feature kita aktifkan nah ini kita verifikasi ya kita verifikasi terlebih dahulu biar apa berarti biar handphone kita itu aman gitu kan channel kita itu aman 3 1 3 2 0 6 3 7 1 3 oke kita nunggu ordernya oke udah dapat lagi 456 submit sudah jadi ini sudah congratulations your YouTube account is now verified nah ini udah terverifikasi ya ini sudah terverifikasi jadi oke clear satu akun sudah clear kembali kita masuk ke setting lagi kita buat add or manage your channel lagi 1 2 3 4 udah 4 kita tambah lagi gitu kan sampai dengan jumlah kebutuhan yang ada sarang hitam hitam oke kita gunakan nomor yang tadi ini masih bisa karena biasanya maksimal 3 tapi nggak juga nih gitu kan sebetulnya tinggal bagaimana keberuntungan aja 186 5 2 8 oke sukses lagi kita buka lagi settingan ya setting masuk ke setting lagi kemudian channel and status kemudian kita verifikasi lagi kita masukin ke SMS lagi masukin nomor handphonenya lagi kemudian submit kita tunggu kode verifikasi yang akan dikirimkan oleh google 7 7 5 0 8 6 8 kemudian submit oke masuk settingan lagi oke kita lihat berapa sih jumlah channel yang kita miliki sudah 1 2 3 4 5 5 begitu seterusnya sahabat silakan tinggal dibuat sebanyak-banyaknya lantas kalau sudah seperti ini bagaimana ya kalian bisa digunakan untuk mensab ya kalian bisa gunakan untuk mensab channel indu kalian sendiri gitu kan atau untuk mempromosikan dengan produk-produk yang berbeda gitu nanti tinggal diganti fotonya contoh sarang lebah hitama nih kita edit fotonya kita kan biar resmi nanti kita upload foto nih kita cari disini eh itama hitam oke kita cari gambar sarang hitama ini ajalah set image as oke kita simpan di download hitama kita simpan di download di hitama kita cari file nya tadi ada di download hitama oke open invalid format oh ternyata formatnya nggak mau dia maunya pakai jpeg ini kita formatnya apa jpeg ya nah jpeg nah mintanya jpeg pakai e disini nah save nah ini yang jpeg kalau yang jpeg mau insya Allah mudah-mudahan mau nggak nih download jpeg wah formatnya nggak mau juga ini nggak mau juga nih kita pakai yang mana ya sebenarnya ganti pakai foto yang lain dulu lah nah ini kan jpeg nih padahal nggak tahu nih apanya yang nggak mau ini ini wah formatnya nggak mau sahabat jadi biar nanti kita ganti dulu deh formatnya format ini nya apa format gambarnya padahal seharusnya jpeg bisa jadi itu karena ada trouble dengan ukuran atau apanya nanti saya coba cari sehari terlebih dahulu nah itu tadi bagaimana prosesnya kita membuat banyak akun karena biaya pasti tanya berapa akunnya satu gitu kan nah sekarang sahabat-sahabat semuanya bisa punya banyak akun hanya dengan satu email tapi lebih baik satu email ya tambah lagi lah emailnya gitu kan biar semakin banyak akunnya kalian semakin cepet monetnya oke terima kasih sukses selalu untuk sahabat-sahabat semuanya bila tawel daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih